Intro Nama Rafi Ahmad baru-baru ini menjadi perbincangan hangat publik, lantaran kembali terseret dalam pusaran kasus dugaan pencucian uang. Ia meski Rafi Ahmad sudah membantah secara tegas tudingan tersebut, hal itu tak membuat Iskandar Sitorus, selaku sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW, percaya begitu saja. Pasalnya, Iskandar Sitorus memiliki keyakinan bahwa Rafi Ahmad terlibat dalam kasus pencucian uang, lantaran memiliki beberapa landasan yang dinilai kuat. Maka inilah 5 keyakinan Iskandar Sitorus bahwa Rafi Ahmad terlibat kasus pencucian uang, versi Cumi Top 5. Dugaan Rafi Ahmad terlibat dalam tindak pencucian uang, diketahui diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, Hanifa Sutrisna. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa Rafi Ahmad memiliki ratusan rekening yang dipakai sebagai penadah dana. Ia juga mengatakan bahwa Rafi Ahmad turut mengelola uang yang didapatkan dari para terduga serta terdakwa kasus korupsi. Kendanti demikian, hal itu yang membuat Iskandar Sitorus, selaku Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, memiliki keyakinan bahwa Rafi Ahmad terlibat kasus pencucian uang yang dimaksud. Pasalnya, Ketua Umum DPP NCW berani menyebut secara gamblang jumlah rekening hingga nominal pencucian uang yang diduga dilakukan Rafi Ahmad. Kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang. Tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh didugaan, yang dilakukan oleh Saudara Rafi Ahmad. Nilainya fantastis. Diduga ada sebanyak empat, ada ratusan rekening yang dimiliki oleh Saudara Rafi Ahmad ini. Merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening. Rafi Ahmad. Kami minta kepada TAPKRI, kami minta kepada Ketua Sanagung, kami minta kepada Baris 15 Poli untuk memeriksa aliran transaksi uang. Rafi Ahmad. Aliran transaksi uang yang masuk ke RANS. Karena ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada oknum pemilik transisi. Penyebutan kawan-kawan dari civil society bahwa ini rekening dan jumlah rekening yang mereka maksudkan terkonsolidasi putaran. Dengan penyebutan rekening, langsung rekening, dia tidak menyebut uang fisik di lokasi mana, di lemari mana. Dengan penyebutan rekening, lalu menyebut angka ratusan M itu, lalu menyebut jumlah rekeningnya, ini adekuat. Ketika ada menyebut ada ratusan rekening penampung, kemudian ada ratusan aliran transaksi di antara ratusan rekening, itu tentu adalah pelibatan orang yang pelaku utama. Jadi kami yakin keberanian yang sudah ditopang dengan penyebutan rekening, itu adalah pernyataan terkuat yang bisa ada dalam pengungkapan uang-uang hitam. Ramainya pemberitaan soal isu dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret namanya, Raffi Ahmad pun akhirnya angkat bicara. Iya, Raffi Ahmad secara tegas membantah tudingan tersebut dan memberikan pembelaan atas dirinya. Menanggapi hal tersebut, Iskandar Sitorus mengaku ragu dan secara terang-terangan menantang untuk mencacah pajak hingga simpul bisnis yang dimiliki Raffi Ahmad. Lantas seperti apa bantahan Raffi Ahmad dan bagaimana respon Iskandar Sitorus atas pernyataan tersebut? Sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian ngeliat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat, yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, bener-bener support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga. Dibilang ada pencucian uang lah. Sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga. Masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik, dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politik, dan aku juga ya mungkin karena aku men-support salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans, aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti, kalau memang ya ternyata ini sih, ya aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini, karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali. Dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Nggak apa-apa asumsi itu dilakukan. Nggak apa-apa asumsi itu diperdengarkan, didengungkan. Tapi pajaknya. Ukur dari pajak aja. Lalu kita lihat dengan simpul-simpul bisnisnya. Mudah. Nggak sampai seminggu untuk mencacah. Kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan Raffi Ahmad tampaknya membuat netizen pun ikut bersuara. Iya, dalam video yang beredar, salah satu netizen ikut menyuarakan pendapatnya terkait Raffi Ahmad yang diduga terlibat kasus pencucian uang. Menurutnya, kecil kemungkinan Raffi Ahmad terlibat kasus tersebut. Lantaran, Raffi Ahmad dikenal menjadi sosok pekerja keras, bahkan dari usia muda. Dan menanggapi hal tersebut, Iskandar Sitorus mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui asal-usul aliran uang pertama Raffi Ahmad. Ini gue bukan fans Raffi Ahmad ya, tapi kalian tahu kan gimana orang yang kayak Raffi Ahmad itu tuh kerja, nggak bener tidur cuma 3 jam, bahkan 2 jam. Masih aja ya dibikin berita kayak gini. Kenapa ya mereka nggak lihat tuh ada ustad yang misalnya mendadak kaya, itu kan lebih mencurigakan. Terus kalau kayak owner skincare yang kayak baru 2 tahun gitu, itu ya walaupun masih masuk akal, tapi lebih mencurigakan lah ya dibandingkan Raffi Ahmad. Ini Raffi Ahmad gitu loh. Mana mungkin coba, kalau dalam logika matematika gue ya, dia tuh masih masuk, kalau dia mau punya uang tuh belasan miliar. Lah orang mertuanya aja tuh punya hotel. Kalian tahu kan Windham itu punya siapa? Kalian tahu kan keuntungan mereka tuh setiap hari berapa? Belum lagi dia sekali nge-mc itu M cuy. Entahlah ini... Nggak ngerti gue ini kalau bukan karena politik nih, pasti nggak akan mungkin nyeret-nyeret nama Raffi. Siapa bilang dia orang kaya lama? Baru... Aliran uang pertamanya bisa kami sebut inisialnya dari Uwe kok. Uwe ini baru keluar penjara kok. Jadi... Nggak seperti itu juga. Jadi... Umumnya... Uang yang baik itu... Perilaku orangnya baik. Mekanismenya baik. Terukur. Pajaknya terbuka. Pajaknya kalau kita cek di Direktur Jenderal Pajak, terlihat dengan nyata. Itulah disebut dengan orang kaya yang bener. Lah kalau pajak Ecilik, kemudian mengaku kaya raya, kemudian mengaku orang lama yang kaya, mana catatan kakinya, mana catatan bahwa pajaknya itu rutin dan besar. Mengukur orang terkaya Indonesia kan pajak. Mengukur orang terkaya dunia pajak. Bukan dengan asumsi kebaikan. Bukan asumsi bersedekah sengata. Bukan asumsi publikasi kerjaan. Enggak. Dari pajaknya. Kita mau tahu bener gak ada pajak. Kalau nanti kecemplung kita lihat pajaknya kecil gimana. Bagi kami, kami gak percaya dengan asumsi-asumsi kebaikan. Kita percaya fakta pembayaran pajak orang dan pajak badan. Nisha Ahmad menduga tudingan kasus pencucian uang yang dialamatkan pada sang kakak Raffi Ahmad muncul karena saat ini Indonesia tengah berada di tahun politik. Iya, adik Raffi Ahmad itu merasa wajar jika ada oknum yang suka atau tidak suka dengan partisipasi Raffi Ahmad di tahun politik jelang pemilu 2024. Namun, Iskandar Sitorus menanggapi jika tahun politik tidak ada tendensinya dengan pengungkapan kasus pencucian uang yang belum lama ini viral. Bahkan, Iskandar Sitorus menegaskan agar masyarakat mendukung Sipil Society untuk mengungkap oknum-oknum yang terlibat kasus pencucian uang. Nah, itu kan karena makanya sekarang kan lagi, ya, lagi mulai panas lah ya gitu. Jadi ada aja berita-berita kayak gitu. Kalau berita sih dari dulu juga berita mah ada aja ya. Mau itu di politik, mau itu di dunia hiburan, entertain. Even kalaupun kamu bukan siapa-siapa, ada orang yang gak suka ada aja. Orang yang gak suka atau berita buruk, itu mah semuanya resiko. Kalau misalnya mulai dikenal orang, udah pasti juga ada resiko yang suka, senangga, gitu aja. Jadi itu mah, ya, dimana aja lah bukan di politik. Ini digunakan mungkin kawan-kawan Sipil Society itu untuk mengangkat persoalan itu agar menjadi perhatian bersama. Sepertinya itu. Kalau untuk tendensi ke politik, kemudian untuk mendiskreditkan salah satu calon, menurut hemat kami, gak sejauh itulah. Jauh panggang lah dari api kalau untuk berasumsi. Sipil Society itu, kita harus dukung jika itu adalah suatu kebenaran. Kita harus membantu jika itu mereka hendak menguji apa yang sudah didapatkan mereka. Kita gak boleh menuding mereka itu menjadi bombasis atau panses kalau sekarang ya. Enggak, gitu. Itu hak publik, kok. Apalagi mereka mungkin baru, jangan kita kerdilikan mereka. Belum tentu yang lama itu lebih baik daripada yang baru. Keyakinan Iskandar Sitorus bahwa Raffi Ahmad terlibat kasus pencucian uang tampaknya memang cukup dilandasi pernyataan yang kuat dan bukan sekedar isapan jempol belaka. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, sebelumnya pun nama Raffi Ahmad pernah terseret ke dalam pusaran kasus pencucian uang Rafael Alun. Sehingga hal tersebut yang menjadikan nama Raffi Ahmad patut untuk kembali diselidiki saat ini. Lantas, bagaimana respon Raffi Ahmad mendengar hal tersebut? Kami yakin itu, karena kita dengar dulu juga isu ratusan miliar itu benar. Kita dengar juga dan itu sudah terpublikasi, kalau gak salah saya kurang lebih 4 bulan lalu, sebelum hari ini. Aku juga gak patah semangat, meskipun dijatuhin, divitnah, diapain. Gak apa-apa, ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Pastinya juga yang aku lakuin juga, hal-hal yang bisa mensupport produk-produk lukal, UMKM. Yang pasti juga aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman. Dalam keadaan apapun, ya kita harus tetap bisa bangkit. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini, ya tolonglah dia memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur. Pasti apapun itu, yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah SWT. Saya mau nanya, langsung tanya aja ke Arafinya. Kalau aku menjawab sesuai porsi aku ya. Jadi kalau memang mau nanya, tanggapan Arafi silahkan tanya ke orangnya bersama. Kalau enggak kan, enggak perlu takut. Gitu aja. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5